Intro Darah Benny Mulyana Sopian mendidih saat pertama kali tahu adik perempuannya Lesti Kejora di cekik dan dibanting oleh Rizky Bilar yang tak lain merupakan adik iparnya Benny mengaku sangat tak terima dengan perlakuan Rizky Bilar tersebut yang telah membuat Lesti mengalami luka fisik dan trauma saat ini Benny Mulyana Sopian menyebutkan siap menempuh jalur hukum jika hal itu benar-benar terjadi kepada Lesti Kejora adiknya Benny mengaku sempat shock dan tak percaya dengan kejadian ini mengingat keluarga Lesti dan Rizky Bilar selama ini selalu terlihat harmonis dan bahagia Tak hanya Benny Mulyana keluarga besar Lesti Kejora bayi yang ada di Jakarta Cianjur maupun di tempat lainnya juga tak terima dengan kekerasan fisik yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti Mereka tak bisa membayangi bagaimana kondisi Lesti saat kejadian itu terjadi Menurut laporan polisi Polda Metro Jakarta Selatan Endra Zulpan saat konferensi PERS dengan awak media Mengatakan Lesti Kejora sempat dicekik di leher dan dibanting di lantai berkali-kali Tak sampai di situ saat Lesti Kejora ingin dipulangkan saja kepada kedua orang tuanya Rizky Bilar kembali menyeret tangan Lesti menuju kamar mandi Di tempat tersebut Rizky Bilar lagi-lagi membanting Lesti hingga tersungkur ke lantai Menurut penuturan pihak kepolisian berdasarkan loporan dari korban Awal terjadi pertengkaran kedua belah pihak dipicu saat Lesti Kejora mengetahui Rizky Bilar berselingkuh dengan wanita lain Adu mulut pun tak terhindarkan dari keduanya hingga terjadi KDRT yang dilakukan Rizky Bilar di kediaman mereka Setelah terjadi kekerasan yang membuat Lesti Kejora mengalami luka dan lebam Pemilik lagu Terani langsung melaporkan kejadian ini kepada Polda Metro Jakarta Selatan Yang didampingi langsung oleh kuasa hukumnya Sandi Arifin Tepatnya Rabu 28 September 2022 Tak hanya itu saat ini diketahui Lesti Kejora telah melayangkan surat gugatan cerai ke kantor pengadilan agama Jakarta Selatan Namun kabar ini belum ada informasi yang jelas antara benar atau tidaknya isu tersebut Kita doakan saja semoga kasus ini bisa selesai dengan baik-baik Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian terupdate informasi terbahu terkait kasus ini